Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah hijrah kakak Ariel Lasso, Hanita Lasso, jadi mu'alaf dan hidup rukun dengan keluarga besar Musisi kenamaan Ariel Lasso tentu sudah tidak asing lagi bagi publik Indonesia Namanya mulai tenar saat menjadi vokalis band Dewa 19 hingga akhirnya memilih solo karir Diketahui pula Ariel Lasso adalah seorang non-muslim yang cukup taat Namun lain halnya dengan sang kakak sulung yang merupakan seorang muslimah Hanita Lasso adalah kakak sulung dari Ariel Lasso yang memutuskan memeluk Islam Sementara adiknya dan keluarga besar lainnya adalah non-muslim Dikutip dari kanal Youtube Hidayah Tulo, Hanita Lasso dahulu menganut non-Islam Sebelum menikah, perempuan yang kini tinggal di Sidoarjo itu mendapat hidayah dan menjadi mu'alaf Meskipun berbeda keyakinan, Hanita Lasso tetap akur dan tampak hidup rukun dengan keluarga besarnya Tidak pernah terdengar perselisihan di antara mereka Hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya momen kebersamaan Hanita, Ariel Lasso, dan keluarga lainnya yang diunggahnya di media sosial Saat Ari berjuang melawan kanker, Hanita setia menemani hingga masa pengobatan selama 3 bulan lamanya Lantas, Ari pun mengucapkan terima kasih kepada kakaknya itu karena selama kemoterapi tetap setia menjaga, menemaninya, dan memberikan semangat Akan tetapi Hanita Lasso tidak membeberkan secara jelas mengapa memilih jalan berbeda, yaitu menjadi seorang muslimah Hanita mengungkap rahasia meski berbeda keyakinan tetap rukun, tidak pernah mendebatkan soal agama Sebab itu adalah pilihan masing-masing setiap orang, bahkan ia dan saudara-saudaranya bisa saling mengerti satu sama lain Itulah kisah Mualaf Hanta Lasso kakak dari vokalis Ari Lasso Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!